Sebagai bentuk dukungan kamu kepada channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Rani. Ini merupakan cerita ketiga aku di podcast Do You See What I See. Dan di sini aku nggak akan bercerita tentang pengalaman pribadi aku sendiri seperti cerita sebelumnya, melainkan cerita ini berdasarkan kisah yang dialami oleh orang tua aku. Dimana cerita ini terjadi di tahun 1996, yang memang pada saat itu pun aku masih berumur sekitar 40 hari lah. Yang pasti aku nggak bakalan tahu juga ya detail kejadiannya itu seperti apa, suasananya seperti apa, atau hal-hal mendita lainnya. Karena memang aku pure mendengar cerita ini dari kedua orang tuaku. Ya, ini kejadiannya waktu orang tuaku masih tinggal di salah satu asrama militer di Aceh. Jadi, waktu di asrama itu aku punya tetangga nih yang posisi rumahnya itu pas banget di samping rumah aku. Bahkan, kalau misalnya mereka di dalam rumah itu lagi heboh banget, lagi bercanda, itu kadang kedengeran juga ke dalam rumahku gitu. Dan memang saat itu ada sekitar 4 sampai 5 rumah lah yang letaknya berjajar. Dan posisi rumah aku paling pojok nih. Dan di samping rumah aku hingga ke belakang itu udah kebun tebu aja semuanya. Oke, jadi suatu sore nih orang-orang di asrama dapat kabar buka. Kalau tetangga aku ini, sebut aja namanya Om S, ya dia kecelakaan saat mengendarai motor. Dan Om S ini meninggal di tempat kejadian. Karena memang saat itu dia mengendarai motor sendiri, jadi korbannya hanya Om S ini. Dan jenazahnya itu memang sempat dibawa ke rumah sakit. Namun kemudian malamnya disemayamkan di rumah Om S ini. Yang notabene-nya rumahnya tepat di samping rumah aku. Nah, pada saat itu ayah aku lagi gak di rumah. Soalnya ayah lagi operasi militer di daerah Melaboh. Dan di rumah hanya ada ibu, tanteku, dan aku yang waktu itu masih bayi. Jadi ayahku pun gak sempat melihat jenazah Om S ini. Gak sempat mengantarkan ke pemakaman. Karena ayahku baru akan pulang sekitar seminggu lagi gitu. Dan keesokan harinya, jenazah almarhum Om S ini karena memang disemayamkannya malam. Jadi keesokannya dimakamkan. Dan kebetulan Om S ini asli orang Aceh. Jadi keluarganya itu banyak banget yang datang. Dan pokoknya ibuku bilang itu rame banget lah suasana pada saat itu. Dan itu terus rame hingga tahlilan ketiga ya. Tahlilan ketiga harinya gitu. Ya namun setelah tiga hari itu ya mendadak suasana disana tuh sepi. Karena memang orang udah pada keluarga-keluarganya udah pada pulang. Udah balik ke rumahnya masing-masing. Dan otomatis karena berhari-hari itu rame. Jadi kentara banget nih sepi. Dan saat itu pun di rumah Om S hanya ada ya istri almarhum dan ketiga orang anaknya. Suatu malam ya empat hari setelah dimakamkan Om S ini. Ibu aku tiba-tiba malam itu keluar kamar. Mau ke kamar mandi gitu. Dan ibu aku kaget nih. Karena tiba-tiba mendengar ada yang ngetok kaca jendela rumah aku. Ya dimana jendela itu hanya ditutup dengan korden tipis aja. Nah saat itu ibu aku ngeliat nih. Ngeliat perlahan-lahan ke arah jendela. Dan ternyata disana ada sesosok bayangan laki-laki yang berdiri di depan jendela rumah. Nah otomatis ya ibu aku takut dong. Dan gak jadi nih ke kamar mandinya. Balik lagi ke kamar dan bangunin tanteku yang pada saat itu udah tidur juga. Dan tanteku emang ya lumrah lah ya. Kita pasti gak percaya gitu. Tapi ibu aku maksa buat ngintip ke arah jendela itu. Nah saat mereka ngintip dan ternyata sosok itu masih ada di depan jendela. Dan terus sosok itu jalan-jalan terus melewati pintu rumah. Dan kelihatan tuh bayangannya dari celah pintu perlahan-lahan terus hilang gitu sosoknya. Kesokan harinya ibu aku belanja di kooperasi asrama. Karena di asrama itu kan ada kooperasi. Jadi banyak ibu-ibu nih pasti yang belanja pagi. Dan mereka bilang kalau kemarin malam jendela rumah mereka juga ada yang ngetop. Sama seperti yang dialami oleh ibu aku. Dan di hari-hari berikutnya juga seperti itu. Sampai-sampai ibu aku dan tanteku ngungsini ke rumah tetangga yang agak jauhan lah rumahnya dari rumahku. Sampai akhirnya ayahku balik dari Malabo setelah seminggu bertugas di sana. Dan ibu otomatis cerita dong soal kejadian yang dialami beberapa hari yang lalu gitu. Dan ya ayahku responnya sih biasa aja ya. Karena emang sebelumnya emang gak pernah kejadian seperti itu gitu. Dan malam harinya nih kebetulan banget tantaku balik ke Padang. Dan otomatis di rumah ya tinggal hanya ayah, ibu, dan aku. Dan ketika malam sekitar jam 2 itu ayahku kebangun nih. Aku juga lupa. Sorry, ayahku lupa. Itu entah aku nangis atau gimana. Itu... Ayahku jalan keluar kamar dan ternyata saat jalan keluar ada yang ngetok jendela lagi nih sama seperti yang dialami oleh ibu aku sebelumnya. Nah ayahku bukannya malah balik ke kamar tapi malah jalan ke arah jendela buat ngintip nih siapa sosok laki-laki yang berdiri di depan jendela. Nah ayahku ngintip dan ternyata yang berdiri di depan jendela adalah om S yang seminggu lalu kecelakaan dan meninggal dunia. Dan posisinya tuh sosok itu tuh ngadep samping gitu. Jadi cuma kelihatan wajah sampingnya aja. Dan ayahku bilang itu bajunya itu berumuran darah. Dan posisinya saat itu dia emang lagi pakai baju seragam. Pokoknya ayah bilang tuh serem banget. Dan gak lama setelah itu sosok ini tuh jalan mengarah ke arah samping teras rumahku yang sebelumnya itu kan emang aku bilang ada kebun tebu ya. Dan dia tuh jalan tuh ke arah samping. Nah pas dia lagi belok, ayahku buka pintu. Karena ayahku penasaran. Ini yang dia lihat beneran gak sih gitu. Ayahku keluar dan ngikutin sosok ini dari belakang. Sosok yang menyerupai om S ini. Dia terus jalan, jalan ke arah belakang rumah aku dan masuk ke kebun tebu terus hilang gitu. Dan paginya ayah dan ibu aku ini menceritakan hal ini ke istri almarhum. Saat itu istrinya bilang kalau ya anaknya ternyata tiap maghrib itu nangis. Manggil-manggil ayahnya ayah, ayah gitu. Dan tante ini juga bilang kalau malam juga sering ada yang ngetok-ngetok jendela kaca mereka gitu. Sama seperti yang dialami oleh tetangga-tetangga aku yang lain dan juga yang dialami oleh kedua orangtuaku. Dan saat itu tiba-tiba tuh ibu keinget masalah bantal. Bantal yang sebelumnya itu dipakai sama om S untuk mengalas kepalanya yang udah berlumuran darah pada saat itu. Dan istri almarhum om S ini bilang kalau ternyata bantal itu masih ada di belakang rumah mereka gitu. Bahkan baju yang udah berlumuran darah itu belum sama sekali diapa-apain. Jadi belum ada dibersihkan atau disimpan atau bahkan dikuburkan juga gitu. Dan ya langsung otomatis ayah aku ke belakang rame-rame bersihin gitu. Mengubur bantal-bantal yang udah berlumuran darah, baju dan sebagainya biar gak serem aja lagi gitu. Ya sorenya ayah aku dan beberapa teman-temannya dari asrama itu dapat panggilan dari pemandang. Kalau mereka itu disuruh buat ngecek motor om S ini di bengkel. Karena memang pada saat kejadian ya keluarganya itu langsung membawa motor itu ke bengkel dan menitipkan motor itu disana gitu. Dan saat itu kondisi motor itu ya udah bisa dikatakan hancur gitu. Dan sesampainya di bengkel ternyata motornya ya sama sekali belum diapa-apain sama orang bengkel gitu ya. Posisinya masih sama seperti waktu kejadian. Dan ayah aku dan teman-temannya ngecek nih motor itu. Dan semua orang disana tuh kaget pada saat itu. Karena ketika dicek itu mereka nemuin lutut. Dan ternyata lutut itu lutut milik om S. Lutut itu tertinggal dan gak ikut dikuburkan. Pada akhirnya lutut itu dibawah dan dimakamkan di sekitar makamnya almarhum om S ini. Karena memang lutut kan juga bagian dari organ tubuh. Dan gak mungkin juga pada saat itu kuburan om S ini dibongkar. Jadi lututnya itu dimakamkan di sebelah makamnya om S ini. Ya dan alhamdulillah setelah itu ditemukan. Setelah bantal-bantal dan segala macemnya udah dibersihkan. Kejadian-kejadian horror yang tengah malam menghantui asrama itu udah. Gak ada lagi lah perlahan-lahan hilang. Dan sampai akhirnya keluarga aku pindah dari asrama tersebut. Mungkin sekian cerita dari aku. Terima kasih. Kamu punya pengalaman horror? Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.